Intro Halo Sobat Brandy, kali ini kita akan membahas mengenai limit tak hingga soalnya adalah sebagai berikut tentukanlah nilai dari limit x menuju tak hingga untuk x pangkat 3 plus 1 per x kuadrat plus 1 minus x kuadrat min 3x per x min 2 langkah pertama dalam menyelesaikan soal limit adalah substitusikan nilai x ke dalam fungsinya nah kalau kita substitusikan ternyata yang kita dapat adalah tak hingga per tak hingga minus tak hingga per tak hingga ini adalah bentuk tak tentu nah supaya kita bisa tentukan nilai limit dari fungsi ini maka kita harus modifikasi dulu bentuk fungsinya kalau kita lihat disini adalah selisih pecahan jadi kita selesaikan dulu operasi aljabarnya nah kalau kita selesaikan berarti disini tuliskan dengan limit x menuju tak hingga kalau pengurangan pecahan ini bisa kita kalikan silang nanti baru bisa kita dapatkan penyebut yang sama jadi x pangkat 3 plus 1 dikali dengan x min 2 minus x kuadrat min 3x dikalikan dengan x kuadrat plus 1 per nah ini penyebutnya sudah sama x kuadrat plus 1 dikali x min 2 nah oke karena ini tempatnya terbatas jadi 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 untuk bagian yang ini kita akan kerjakan di tempat terpisah oke jadi x pangkat 3 plus 1 x pangkat 3 plus 1 x min 2 dikali x min 2 min x kuadrat min 3x kali x kuadrat plus 1 ini sama dengan x pangkat 3 min 2 maaf ini x pangkat 4 min 2 x pangkat 3 plus x min 2 min x pangkat 4 plus x kuadrat min 3x pangkat 3 min 3x oke disini masih ada kurung dan ini ada minus kita buka kurungnya jadi x pangkat 4 min 2 x pangkat 3 plus x min 2 min x pangkat 4 min x kuadrat plus 3x pangkat 3 plus 3x maka sama dengan kita lihat disini x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 berarti x pangkat 4 tidak ada atau habis kemudian yang x pangkat 3 min 2 plus 3 jadi x pangkat 3 kemudian x kuadrat min 2x kuadrat ini cuma 1 ternyata min x kuadrat kemudian x x plus 3x jadi plus 4x kemudian min 2 oke ini hasilnya untuk yang fungsi pembilang nah kita kembalikan ke dalam bentuk limitnya oke oke kembali kepada bentuk limitnya tadi jadi limitnya menjadi limit x menuju tak hingga nah hasil ini tadi adalah x pangkat 3 min x kuadrat plus 4x min 2 per nah ini x pangkat 3 min 2 x kuadrat plus x min 2 oke langkah berikutnya adalah kita lihat disini bentuknya adalah pecahan bilangan polinomial nah kita bisa mengerjakannya dengan cara cepat cara cepatnya adalah kita tentukan variable pangkat tertinggi baik pada pembilang dan penyebut nah kalau variable pangkat tertinggi pada pembilang itu lebih kecil daripada penyebutnya maka nilai limitnya adalah 0 namun kalau sama variable pangkat tertingginya maka nilai limitnya ini adalah perbandingan dari koefisien variable pangkat tertinggi pada pembilang maupun penyebut nah kalau variable pangkat tertinggi pembilang itu lebih besar daripada penyebutnya maka nilai limitnya ini adalah tak hingga ini bisa positif atau negatif nah kalau kita lihat soal yang sedang kita kerjakan ini variable pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 pada pembilang kemudian pada penyebut juga X pangkat 3 oh ternyata mereka sama besarnya dengan demikian nilai limitnya itu adalah perbandingan dari koefisien variable pangkat tertingginya jadi nilai limit untuk limit ini adalah nilainya 1 per 1 sama dengan 1 nah kalau tadi menggunakan cara cepat kita juga bisa membuktikan dengan menggunakan cara yang biasa nah kita tentukan dulu variable pangkat tertinggi yaitu ternyata disini adalah X pangkat 3 maka kita kalikan pembilang dengan penyebut dengan seper X pangkat 3 nah sehingga nanti setiap sukunya akan dibagi oleh X pangkat 3 dengan demikian limit ini menjadi limit X menuju tak hingga untuk X pangkat 3 per X pangkat 3 min X kuadrat per X pangkat 3 plus 4X per X pangkat 3 minus 2 per X pangkat 3 per X pangkat 3 per X pangkat 3 min 2X kuadrat per X pangkat 3 plus X per X pangkat 3 min 2 per X pangkat 3 Oke, kita sederhanakan Yang bisa kita sederhanakan Ini jadi 1 Ini pun jadi 1 Nah, mengingat sifat limit Menuju tak hingga Bahwa limit X Menuju tak hingga Untuk 1 per X pangkat N Nilainya adalah 0 Nah, kita lihat di atas ini Ini berarti nilainya 0 Ini 0, ini 0 Begitu pula ini Ini pun 0, ini pun 0 Dengan demikian nilai limitnya Adalah Sama dengan 1 Min 0 plus 0 Min 0 Tidak saya tulis Per 1 min 0 plus 0 Min 0 Sama dengan 1 Hasilnya sama saja Dengan cara cepat Yang tadi kita gunakan Kesimpulannya Jadi nilai limit X Menuju tak hingga Untuk fungsi X pangkat 3 Plus 1 per X kuadrat plus 1 Dikurang X kuadrat Min 3 X Per X min 2 Adalah Satu Oke, semoga pembahasan ini Bermanfaat untuk sobat brainly Tetap semangat belajar May you have a brainly day Terima kasih sudah menonton di video